Senin 18 September 2023, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPD Bali melakukan monef atau monitoring dan evaluasi ke Radio Thompson Bali 97,3 FM di Batu Riti, Tabanan. Dalam kunjungan ini, Ketua KPD Bali Agus Aftappe dibampingi Komisioner KPD Bali Ide Bagus Gede Yogi Jenanaputra mengapresiasi Thompson Bali yang terus berbenah dalam menyapa pendengarnya. Saat ini sedang dilakukan renovasi studio untuk meningkatkan pelayanan kepada pendengar. Kami sedang renovasi, mudah-mudahan bulan depan studio telah pindah ke tempat yang lebih nyaman dan bagus, baik ruangan siaran maupun ruang produksi, ujar anan staff Radio Thompson Bali. KPD Bali terus meningkatkan radio termasuk Radio Thompson untuk terus mempedomani Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS atau pedoman dilaku penyiaran dan standar program siaran, termasuk dalam menghadapi pemilu. Melalui pola siaran yang telah ditetapkan, KPD Bali akan terus mengawasi dan melakukan pembinaan sesuai tupoksi, yakni pengawasan terhadap penyiaran, pemberitaan, dan iklan kampanye pemilu 2024. Ini yang kami tentu inginkan ya, setiap waktu kami dikunjungi karena antara sinergi antara radio dengan komisi penyiaran daerah itu adalah sangat erat. Terima kasih banyak ya, atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini adalah semangat kita untuk terus memajukan radio dan TV di provinsi daerah Bali. Hari ini KPD Bali berkunjung ke Thompson Radio di Batu Ruki Tabangan dan luar biasa ada banyak perubahan ya. Dulu kita sering kesini, sekarang dengan adanya perbaikan sarana yang mungkin nanti akan memadai di bulan berikutnya, kita berharap teman-teman di lembaga penyiaran termasuk Randy Thompson akan semakin termotivasi untuk membuat pola siaran yang edukatif, yang inspiratif, dan positif sesuai dengan peran dari lembaga penyiaran, yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, kontrol perkat sosial, serta pemerhatan satu bangsa. Itu yang harus selalu dipegang oleh teman-teman penyiaran termasuk Randy Thompson. Dan selamat, mudah-mudahan sukses kolaborasinya dengan masyarakat setempat dan juga dengan stakeholder yang lainnya. Sukses terus untuk Radio Thompson. Terima kasih telah menonton!